Kembali lagi di chat tutorial Di video kali ini kita akan membuat Sambungan pipa 90 derajat di otoket Untuk satuan kita gunakan cm Kita buat garis polyline sejauh 15 Ke bawah juga sejauh 15 Kita pilet menggunakan radius Radiusnya kita masuk ke angka 7 Kita buat circle Dengan diameter 10 Kita ganti view nya menjadi Isometri Kita gunakan petita sweep Enter Klik circle ini enter Kemudian klik garis yang ini Kita hapus untuk bagian garis bantunya Kita ubah visual custom nya Menjadi conceptual Untuk pipa ini Belum kita lumbangi Cara untuk melumbanginya Di bagian solid editing Kita klikkan cell Kemudian klik object Kemudian klikkan undo Atau enter Kita klik yang ini Dengan yang ini Kemudian enter Setelah itu kita gerakan cursor di area circle ini Sampai muncul tanda plus Kita klik Masukkan 0,5 Masukkan 0,5 Nah seperti ini Kita buat circle lagi dengan diameter 1 cm lebih besar Dari pipa Kita offset sejauh 0,5 Kita gunakan perintah press pull Di bagian modeling ini Atau ketika kita ketikan press pull Letakkan cursor di antara 2 garis yang ini Nah seperti ini Kita klik Tarik ke atas Masukkan angka 5 Kemudian kita ubah View nya menjadi Kita ubah visual nya menjadi 2 dimensi lagi Kita rotasi menggunakan Perintah 3D rotate Enter Kemudian enter Kita pilih sumbu yang merah Nah seperti ini Kita klik Kemudian Ini hapus Kita copy Kita letakkan di tengah yang ini Kita move Sedikit ke depan Lebih maju 2 cm Kemudian Untuk yang ini kita rotasi Menggunakan 3D rotate juga Klik Ntar Kita pilih Sumbu yang merah Eh yang biru Klik Nah kita arahkan ke arah sini Klik Nah kita move Kesini Nah kita Move sejauh 2 cm Nah Coba kita ubah Visual style nya menjadi Conceptual Atau realistic Nah hasilnya seperti ini Ini kita gabungkan Ketiga objek ini Menggunakan Prata union Klik objek yang ini Satu Dua Tiga Kemudian enter Nah ini sudah tergabung Kemudian kita beri material Terserah mau warna Ataupun Ataupun material pipa Di bagian render Kita pilih material browser Kita tunggu saja Nah Jika muncul seperti ini Kita klikkan Di bagian Autodesk Library Kita klik Kemudian kita pilih Plastik Ya kita pilih Plastik Kemudian kita Pilih Tekstur Gray Nah ya gini Nah maka hasilnya akan seperti ini Kita close Nah untuk sambungan pipanya Ini sudah jadi Terima kasih